Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua lima sekarang dan masih sedikit lagi di ayat satu dua empat yang sebelumnya. Kita baca. Satu dua lima sekarang dan masih sedikit lagi. 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 Masya Allah. Sampai situ dulu. Itu pertama. Kemudian yang kedua. Ini Sumpah Suriha. Tentu masih ingat pembahasan kalau ada Sumpah Suri. Di pembahasan Muftada Khobar di Mutamimah. Tempat yang wajib dihilangkan Khobar. Tentu masih ingat pembahasan Muftada Khobar. Di antara tempat yang wajib dihilangkan Khobar setelah Sumpah Suriha. Jadi ini takdirnya La Amrullahi Qosami. Faham ini? Di Mutamimah. Di Mutamimah. Itu mungkin lupa-lupa sedikit. Nanti bisa dibuka. Jadi kalau ada La Amrullahi. Ada kata La Amrullahi. Ini Muftada Khobar. Faham kan? Mana Muftada ini Muftada. Mana Khobarnya? Wajib dihilangkan. Takdirnya Qosami saya bersumpah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Wahadihi La Amrullah. Cuman kata La Amrullah itu kalimat sisipan. Kalimat sisipan. Wahadihi Muftada. La Amrullahi kata sisipan. Mirip dengan Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu namanya kalimat apa? Sisipan. Jumlah itirodiyah. Istilahnya. Kita belum ambil. Nanti kita akan dapat. Di pembahasan. Ada istilah-istilah. Nama-nama untuk jumlah. Nama-nama untuk jumlah. Paham kan? Dan nanti ada kedudukannya. Kita belum pelajari. Itu kita dapat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Belum kita pelajari. Wa hadihilah Amrullahi Afdalu. Sebagai apa Afdalu? Abu Suleiman. Khobar dari hadihi. Darujatin. Tanafasa. Fihal mutanafisun. Tanafasa. Indak Ramadan. Fi'il madi. Tafa'ala. Fihal mutanafisun. Al mutanafisun. Umair. Fa'il dari. Tanafasa. Wa'a'lamakomin. Shammaro ilayhi al'amilun. Al'amilun. Indak Afgan. Fa'il dari. Shammaro. Shammaro. Wa'akmalu halin. Wa'akmalu halatin. Hasso laha. Ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi. Ulul. Abdulaziz. Dari. Fa'il dari hasso laha'al azmi. Hmm? Mudabun ilayhi. Minal mursalina. Wa'atba'ihim min kulli seddikin. Muttabi'in. Muttabi'in. Indak ikhwan. Na'at. Dari. Seddikin. Lahum da'in ilallahi. Da'in. Indak. Riko. Da'in. Na'at dari. Na'at ke berapa? Na'at ke. Na'at ke. Na'at ke berapa? sedikin mutabunilai, muttabiin naat, gain naat ke naat ke berapa sedikin, naat ke berapa berarti kan sudah ada naat tadi, muttabiin kalau ini naat ke berapa kedua kan naat boleh berbilang ingat, naat boleh berbilang ini naat kedua dari sedik Asan ilallah wa ila sabilihi falam maktabato ibrahim bihadal maqami al maqami suradi badal wa adro kahada tola badalika liduriyatihi lita'alu darojatahu wa darojata duriyatihi wa lita'alu darojatuhu wa darojatu duriyatihi lita'alu itu kalau dibaca sukun seharusnya kan dibaca lita'aluwa lita'aluwa kenapa itu Riko Riki karena Asanta'u ini lita'aluwa mansub bi'an mutmarotan jawazan mansub dengan an bukan dengan li kan kalau ada li kan gini lamukai maka fi'il motorinya dimansub dengan an baru lagi muncul kalau lamukai darojatuhu wa darojatuhu duriyatihi wa hadha aydon hadha inda krizki mubtada aydon maf'ul mutla Asanta min imamatihi wa nus'ihi li'ibadillahi wa mahabbatihi ayyaksura yaksura inda abu zakariya karena ada'an mudah fihimul mursidun ayo dari fa'il dari yaksura fa'ilillahi adhamatu hadhal himam itu antum fa'ilillahi ya hmm dada'alifnya dada' berarti dia muktada' berarti dia khobar muktad muktad fa'ilillahi adhamatu hadhi al-himami ah al-himami kenapa itu suha'il badal rihadihi al-aliyati suha'il assalamualaikum mudah pun ilaih na'at kalau mudah pun ilaih pasti naki romari ini ini wal-maqomati samiyati wal-maqomati roshidin atau ke atau ke al-himami hamam hamam itu wes sembarang ini hamam bire himam iya paham kan himam kasih harukat kalau enggak tahu caranya itu kasih harukat yang enggak ada tahu himam maksudnya tebakan saya ha oh ternyata dibaca hi itu di kasih harukat itu yang begitu paham kan ha'il himam jadi atau ke alih himam assamiyati na' assanta terjim dan ini demi Allah derajat yang paling derajat yang paling utama munculkan takdirnya ini demi Allah saya bersumpah kan kobarnya tadi saya bilang kobarnya wajib dihilangkan ketika terjemah datangkan aku masih ingat ya itu tempat ya kan setelah laula setelah sumpah soreha itu kan termasuk kobar-kobar dihilangkan faham kan kobar dihilangkan dibahas terus ini demi Allah derajat yang paling utama saya bersumpah enggak ada dilapat tapi diterjemahkan ini demi Allah saya bersumpah adalah ini demi Allah saya bersumpah adalah derajat yang paling utama untuk berlomba-lomba padanya itu orang yang berlomba-lomba dahulu kan fa'ilnya kan orang-orang yang berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba tanapasa saling kan wajan tafa'ala wajan tafa'ala bermakna saling orang yang berlomba-lomba saling berlomba-lomba padanya karena itu fi'ilnya dan yang paling tinggi kedudukan dan yang paling tinggi kedudukan berusaha keras padanya orang-orang yang bekerja orang-orang yang beramal dan al-amilun kan orang-orang yang beramal terus dari setiap orang yang jujur yang menghuti pada mereka mengajak kepada Allah dan kepada jalannya maka tadkala Nabi Ibrahim senang dengan kedudukan ini dan mengetahui hal ini dia meminta dengan hal itu dia meminta dengan hal itu untuk keturunan agar tinggi derajatnya dan keturunannya dan derajat keturunannya dan ini juga dari kepemimpinannya dan nasihatnya untuk hamba Allah ya kan artinya cirinya dia bukan hanya menginginkan untuk dirinya tapi dia juga untuk dia menginginkan orang orang lain ya kan ketika Allah katakan kami jadikan kamu sebagai imam Nabi Ibrahim bilang untuk keturunanku juga itu menunjukkan Nabi Ibrahim itu bukan kepentingan dirinya saja tapi juga orang lain berarti dia adalah imam inilah dibilang imam paham kan karena dia bukan hanya dirinya juga siapa orang lain terus dan cintanya agar banyak padanya agar banyak padanya orang yang diberi petunjuk orang-orang yang memberi petunjuk mengajak orang kepada kebaikan maka untuk Allah kagungan kagungan ini apa-apa yang tinggi besarnya semangat imam kan semangat keinginannya yang tinggi keinginannya yang tinggi dan kedudukan yang mulia Asya Allah Fajabah al-Rahim al-Latif wa-Akhbar bil-Mani'i min-Nayli hada al-Makami faqala la-Yanalu ahd al-Zalimina ahd ahd al-Zalimina ay la-Yanalu al-Imamata fi-Din man-Zolama nafsahu wa-Durruha wa-Hatta qadruha limunaafat al-Zalim lihada al-Makami fa-Inna maqam alihatahu alihatahu al-Sobar wa-Lyatine wa-Natijatuhu ayyakuna sahibahu ala jānibi ala jānibi azim min al-Iman wal-A'amal salihati wal-Akhlaq al-Jamilati wa-Shamak wa-Shamail 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 al-Tamati wal-Khashyati wal-Inabati fa-A'ina al-Zalim wa-Hada al-Makam wa-Dalla mafhumul ayati anna ghaira al-Zalim sayenalu al-Iman wa-Lakinna ma'a itiyanihi bi-Asbab inshaAllah berikutnya fa-Ajabah al-Rohim fa-Ajabah al-Rohim fa-Ajabah al-Rohim al-Latif fa-Ajabah ajabah mandolama nafsahu la-Yanalu al-Iman ta bid-Dini mandolama nafsahu ya-Nalu apa itu kaldi nafili jins dia gak masuk pada fi'in berarti la-nya la apa la-Nafi saja la-Nafi yanalu fi'il mudari marfu al-Iman mata mapul bi fi'd-Dini man mana failnya ini yanalu harun man isi mausul man isi mausul failnya yanalu zolama nafsahu ini yusuf nafsahu mapulun bi wa-wadurruha wa-hatta qadruha limunafati thulmi lihada al-maqom fa-innahu maqom fa-innahu maqom maqom zol khobar inna alatuhu sabru wal-yakinu alatuhu rumatiga fi'il tidak alatuhu sabru wal-yakinu lah naat masa naatnya maqom dia ma'arifah syukur muptada ini muptada karena sudah dibaca titik tadi tau fa-innahu maqom kan ditanguin berarti tidak bukan muptada fa-innahu maqom alatuhu tidak bisa juga naat karena beda bukan nakiro-nakiro alatuhu sabru jadi itu muptada as-sabru khobar wal-yakinu wa-natijatuhu ayyaku nasohibuhu ala janibin azimin azimin indah la'ode naatuhu min al-imani wal-amali salihati wal-akhlaq al-jamilati wal-shemaili sadeedati wal-mahabba t-tamati wal-kosiyati wal-inaabati fa-ainab-dulmu wa-hadal maqom fa-ainab-dulmu wa-hadal maqom a-ainab-dulmu indah abdillah aina bisa muptada tapi bisa ini irop lain juga abdullah betul bisa tadi abdullah bisa khobar muqodam kan biasanya isi-isih di balik tempatnya asalnya ini abdul ma'aina ke doliman mana tapi di balik a-ainab-dulmu paham biasa isi-isih paham jadi ini khobar muqodam juga di atas persilisian antara irop ada mengatakan muptada ada mengatakan khobar muqodam artinya sama-sama marfu az-dulmu tergantung antum iropnya a-ina kalau a-ina muptada antum bilang khobar kalau a-ina khobar antum bilang muptada mu'akor iya ini isi-isih paham biha masya Allah terjemahkan maka Allah mengijabahkannya yaitu maha pengasih dan yang maha lembut dan Allah mengkhobarkan dengan penghalang dari ketercapaian kedudukan ini maka Allah berkata tidaklah berlaku janjiku untuk orang-orang yang zolim ay la yanalul imamata fid dini manzolama nafsahu wadurruha yaitu tidak akan mendapat kepemimpinan dalam agama siapa yang menzolimi dirinya dan membahayakan dirinya wahakta qadruha limunafatid zolimi lihadal maqami dan merendahkan kedudukannya dan merendahkan kedudukannya karena ternafikan qaduliman ini pada pada kedudukan ternafikan qaduliman pada kedudukan ini karena ternafikan qaduliman pada kedudukan ini artinya kedudukan imamah bukan untuk orang zolib yang mendolimi dirinya yang membahayakan dirinya dan merendahkan kedudukannya kedudukan imamah itu bagi orang yang tidak mendolimi dirinya terus fa'innahu maqamu alatuhu alatuhu sabar wal yakinu maka sesungguhnya kedudukan alatnya dicapai dengan sabar dan yakin fa'innahu maqamun sesungguhnya ini sesungguhnya dia adalah kedudukan alatnya adalah kesabaran dan yakin tahu kan dan hasilnya menjadi pelakunya atas keadaan yang agung dari keimanan dan amalan-amalan yang soleh dan akhlak yang indah dan perilaku yang baik dan kecintaan yang sempurna dan rasa sakit dan penyerahan diri dan rasa takut dan penyerahan diri fa'innah zolimu wa hadhal maqamu fa'innah zolimu fa'innah zolimu wa hadhal maqamu maka dimana letak maka dimana letak kezoliman dan kedudukan ini wa dalla mafhumul ayati anna zayra zolimu sayanalul imamata dan menunjukkan pemahaman ayat itu bahwasannya kezoliman bahwasannya selain kezoliman akan mendapat kedudukan selain orang kan kalau zolim kedoliman kalau zolim orang makanya harus dibedakan bacaannya zolim sama zolim selain orang yang zolim paham kan karena zolim isim fa'innah isim fa'innah kalau zolim zolim perbuatannya kedoliman jadi beda kedoliman sama orang yang zolim terus bahwasannya selain orang yang zolim akan mendapat kedudukan walakinna ma'a itianihi bi asbabihah akan tetapi dengan usaha-usaha dan dengan sebabnya akan tetapi bersamaan dengan mendatangkan sebab-sebabnya akan tetapi dengan mendatangkan sebab-sebabnya terus selamat menikmati selamat menikmati di dunubi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iqtadu bihi fi sha'air al-hajj wa la'ala hadhal ma'na wa la'ala hadhal ma'na awla lidukhul il ma'na al-awwalu fihi wa ihtimal il-lafzi baik ini ayat 1-2-5 yang berikut summa zekara ta'ala an-mu-zajan bakian apa iropnya an-mu-zajan indah rio ma'pulumbi bakian dalan ala imamat ibrahim wa hadhal baytul haram alladhi ja'ala qasdahu ruknan min arkanil islami ja'ala qasdahu qasdahu kenapa itu faldi antung faldi kan faldi dia faldi kan gak ada dua namanya faldi jadi jadi dia berpaling ke belakang maksudnya apakah ada faldi lain oh baik dia kan namanya sudah faldi wai sudah diubah memang namanya menjadi faldi wai seperti siba wai baik faldi wai makulumbi terus ruknan makulumbi saniya karena ja'ala punya dua ma'p makul santa betul min arkanil islami haton liddunu biwal asami haton indah pengendali api wai baru dia datang apa dia bilang gak tau ini karena lama baru datang alhamdulillah ilham hal ahsanta betul ini hal katul katul liddunu biwal asami wafihi min atari l'khalili wadurriyatihi ma'uripabihi imamatuhu watuduk kirot perhatikan majuhulnya itu diawali oleh ta tuduk kirot itu kalau diawali oleh alif doma pertama dan ketiga sebelum terakhir dikasro ustuh rijah kalau diawali oleh alif kalau diawali oleh ta doma pertama dan kedua tuduk kirot itu fiil majuhul kalau antun dapat begitu maka fiil majuhul yang diawali oleh ta doma pertama dan kedua sebelum terakhir dikasro tuduk kirot paham ya barusan muncul masya Allah tuduk kirot bihi halatuh sekarang halatuh indah abdu rahman naibul fa'il santah karena dia tuduk kirot faqala wa idja'alna albayta masabatan linnas marji ay marji'an yasubuna ilaihi bihutuli manafi'ihim ad-diniyati wa-dunyawiyati masya Allah ini juga bagus ya kita kita baikullah itu kita mendapatkan fa'edah dunia dan dapatkan fa'edah dini ini juga perlu diketahui kan disana ada orang mengatakan kenapa kamu buat travel masa mau pergi ibadah cari dunia maksudnya apa masalahnya ya kan dia malah bagus orang mempermudah orang lain pergi beribadah kan gak semua orang langsung bisa pergi sendiri paham kan kan mereka punya jasa tapi itulah orang kadang bilang begitu dia kenapa buat travel cari-cari uang di masalah agama ini kan bukan dia bekerja dia bekerja makanya disini jadi baikullah itu tempat orang kembali untuk mendapatkan masalah dinia agama dan dunia masalah dun dunia tahan kan ini nanti akan diterjemahkan terus yataroddaduna ilaihi wala yakodun wala yakodun wala yakodun minhu watoron waja'alahu eh watoron sebagai apa watoron indah khatta Abu Tumam apa dulu watoron makodun makodun bih ahsanta fil failnya kudun waja'alahu amnan ya'amanu ya'amanu bihi kullu ahadin kullu indah krizal dari ya'amanu ahsanta fail dari ya'amanu kullu ahadin hatal wahsi bisa juga baca hatal wahsu kalau dibaca hatal wahsi itu hatal keahadin kalau dibaca hatal wahsu hatal keahadun hatal kekullu hatal kekul kullu hatal wahsu wahattal jamadatu kalau dibilang wahattal jamadat pakai ada huruf waw-nya maka hatta bukan lagi huruf atof ini yang perlu diketahui huruf atofnya wah berarti hatta kembali ke asal huruf jair jadi paham ini wahattal jamadati jadi begitu jadinya kan ada waw paham ya kan ada apa waw waw yang menjadi huruf atof wahattal jamadati kal asjari walihada kanu pil jahiliyati ala sirkihim yahtarimunahu asyad dal ihtirami asyad yahtarimunahu asyad dal ihtirami asyad masri dodo yahtarimunahu asyad dal ihtirami piil la isim dia pak gopar makulun bih yahtarimunahu butuh dua makul atau satu kan yahtarimunahu yahtarimunahu iya dia butuh dua atau satu pak kan bukan temannya donna disini juga yahtarimunahu itu piil mudari yang butuh satu makul saja berarti sudah punya hu sampai gitu sudah punya hu bukan makul lebih kedua bukan enak kita mak bukan sampingnya mempul mutlak bukan kenapa kita bilang mempul mutlak ada sisinya ini asantar itu sisi pertama jadi cara kita mengetahui ini makul mutlak karena dia mudab keban masdar al-ihtiromi kan al-ihtiromi masdar dari yahtarimu jadi ihtaroma yahtarimu ihtiram paham kan jadi itu bisa irop pertama paham kan tapi kalau antum tidak tahu itu tidak tahu itu maka ini bisa di irop kedua dengan iskotil kofi dengan di irop apa iskotil al-kofi jadi asalnya yahtarimu nahu bi asyad dil ihtiromi bi dihilangkan bi nya paham kan dihilangkan bi nya sehingga dia mansub bi iskotil al-kofi tapi sekarang kita sudah pelajari juga di mutamima kalau ada kata mudab ke masdar mudab ke masdar maka bisa di irop sebagai makul mutlak paham kan jadi asalnya ini adalah yahtarimunahu ihtiroman jadi begitu asalnya cuman kan kalau dibilang yahtarimunahu ihtiroman itu maknanya biasa tapi kalau kalau ditambah asyad mereka sangat menghormatinya jadi begitu nanti maknanya karena asyad sangat dipahami ini ayat ahsanta baik terus antum apa bacaannya dicetakan antum terus setelanya abihi abihi kalau dibaca abihi ini juga yang saya mau kasih tau kalau kotala dibaca fiil berarti abahu paham ini kalau ini dijadikan fiil berarti salah cetak karena kotala fiil madhi failnya adalah domir mustatir kembali ke ahaduhum paham ini kembali kemana ke ahaduhum kalau dibaca kotala berarti tapi ini dibaca abihi paham ini ketika dibaca abihi berarti kita gak boleh baca kotala harus baca kotila kotila supaya jadi isim paham jadi isim sehingga setelanya sebagian mudah pun ilai paham maksudnya paham ini karena masalahnya abihi kan marfonya abu maksudnya abah majururnya abihi paham cara membedakannya jadi ini bisa fiil bisa isim tapi lihat setelanya kalau setelanya makulung bi baca isim kalau setelanya adalah mudah pun ilai baca apa fiil kalau fiil baca isim kalau fiil kotala kalau isim kotih paham isim isim kalau makulung bi baca fiil kalau mudah pun ilai baca isim dipahami ini ini masya Allah jadi kita baca disini wa yajidu ahaduhum qatila abihi fil harami falayuhijuhu falamma ja'al islamu zadahu hurmatan watakziman watashripan watakriman kenapa itu hormatan pak didik makulun bi makulumbi bisa dari makulumbi dari zada betul zada watakaziman kalau ini pak adi atau ahsanta betul ada waw mudah sekali kalau itu watakiripan watakriman sama watakidu mimma komi ibrahim musallah yahtamilu ayyakunal murad bidhalika almakom alma'rufa kalau dibaca almakoma adalah khobannya yakunu bidhalikanya sudah putus kalau dibaca sambung bisa jadi badal bidhalika almakomi disini lebih cocok dibaca almakoma itu sebagai khobannya siapa yakunu khobannya yakunu ayyakunal muradu bidhalika jadi titik sudah tidak jadi badal setelahnya almakom almakrufa aladhi kode ja'alal ana makobilun makobilu babil ka'bah insyaallah wah wa'annal murad bihada rok ata apa eropnya rok ata indah konawi khobad dari tidak ada ceritakan tentu baik kalau ceritakan saya tidak ada titik dua kobad dari ana betul kobad dari ana hukumnya alamat ropanya masyaallah alamat ropanya penghilangan nun barusan ini ada isim alamat ropa penghilangan nun perasaan itu kalau penghilangan nun itu adalah alamatnya ab'alul khumsah tapi ini ada disini masyaallah faedah dari konabe ini rok ata maka yang ditanya ini jangan sampai dilupakan keadaannya rok ata kobarnya ana tapi alamat roknya ini dibutuhkan Rizky Palu Rizky Palu Arif Langgolu alamat ropanya alif kenapa bisa alif isim mutanah mana nunnya hilang kenapa hilang mudoh jadi bukan nun alif arif Rizky alif ini ini isim mutanah rok atah dua rok atawafi rok atah ini asalnya dua rok atawaf rok atawafi yastah yastahib an kakuna khul pamakum Ibrahim wa'alaihi jumhur al-mufassirin ya wa'alaihi jumhur al-mufassirin habis waktu ya Masya Allah terjemah dulu sampai situ terjemah kemudian Allah subhanahu ta'ala menyebutkan contoh yang kekal yang menunjukkan atas kedudukan Ibrahim dan dia adalah rumah haram ini yang dijadikan maksudnya sebagai tempat dari sebagai rukun mendatanginya kos itu bersebermakna mendatanginya yang dijadikan mendatanginya yang dijadikan mendatanginya sebagai rukun dari rukun-rukun Islam penghapus untuk dosa dan kesalahan dan padanya peninggalan peninggalan dan keturunannya peninggalannya siapa peninggalannya siapa Al-Qulil Al-Qulil maksudnya Nabi Ibrahim dan padanya peninggalan Nabi Ibrahim dan keturunannya apa yang diketahui dengannya kemimpinannya dan diingat dengannya keadaannya Maka Allah SWT berkata dan jadikanlah rumah itu dan ketika kami menjadikan dan ketika kami menjadikan rumah itu sebagai tempat berkumpul untuk manusia ay marja'an yasubuna ilaihi yaitu tempat berkumpul padanya dihasuli manafi'ihim ad-diniyati wa-duniyawiyati dengannya terhasilkan manfaat-manfaat secara agama dan secara dunia manusia berulang kali kepadanya dan tidak lelah darinya untuk kembali dan tidak lelah darinya kembali jadi orang kalau kesana selalu pulang pergi pulang pergi ya kalau sudah kesana mau lagi kesana mereka tidak pernah selesai keinginannya paham kan kalau sudah kesana terus dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai tempat yang aman merasa aman setiap manusia merasa aman darinya sampai binatang buas dan sampai benda mati seperti pohon karena masalahnya disana kan jadi jangan ke manusia pohon saja aman karena tidak boleh orang menyebang pohon haram tidak boleh diburu binatang buat binatang buruannya faham kan jadi apa-apa disana akan banyak dengan sendiri burung banyak sekali kenapa tidak boleh dibunuh tidak boleh dibunuh itu hewannya dan benda matinya orangnya juga seperti faham kan itu keamanan disana terus dan demikianlah oleh karena oleh karena ini demikianlah dahulu mereka dalam pada masa jahiliyah diatas kesyirikan mereka menghormati sebesar-besar perhormatan dan mendapat dan mereka dan salah satu dari mereka mendapat pembunuh ayahnya di masjid haram maka dia tak menghardiknya dia tidak menghardiknya kenapa karena pemulihannya terhadap bayatullah padahal kalau diluar daripada haram kalau ada yang membunuh ayahnya pasti dia akan marahin tapi dia haram karena memuliakan haram mereka tidak menghardik terus jadikanlah dari maqam ibrahim sebagai tempat solat mungkin yang diinginkan dengannya maqam yang dikenal yang dijadikannya yang dijadikannya sekarang yang berhadapan dengan pintu ka'bah yang tempat sini pintu ka'bah baru sini tahu kan berhadapan dengannya bisa seperti itu yang diinginkan dan yang diinginkan dengan ini dua rukaat tawaf itu maksudnya jadi karena tempat berdirinya nabi ibrahim itu sebagai tempat solat maksudnya tempat solat dua rukaat setelah selesai dari tawaf setelah putaran ketujuh yang diinginkan yang disunahkan yang dianjurkan di belakang maqam ibrahim diatasnya pendapat mufassirin mayoritas mayoritas orang yang bertafsir mayoritas mufassirin mayoritas ahli tawaf itu yang diinginkan dengan ayat itu jadikanlah tempat berdirinya nabi ibrahim sebagai tempat solat maksudnya dua rukaat tawaf maksudnya dua rukaat tawaf disunahkan di belakang maqam ibrahim ini pendapat mayoritas ahli tawaf sampai situ dulu alhamdulillah insyaallah berikutnya lanjut belum selesai ayat 1 2 5 insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan besok lanjutkan karena belum meluas ya dalam menafsirkan ayat 1 2 4 1 2 5 alhamdulillah kecukupan subhanahu selamat menafsirkan selamat menafsirkan selamat menafsirkan selamat menafsirkan